Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam kejadian fasal 2 pada ayatnya yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengeduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara pembacaan kita bersama bercerita tentang Allah yang berhenti bekerja pada hari ketujuh. Saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan kita, perlukah sesaat sejenak kita berhenti? Bagi saya perlu. Ketika kita berhenti, mari kita melihat ke belakang. Kita mengevaluasi perjalanan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakang kita. Tetapi tidak hanya berhenti melihat ke belakang, tapi melihat ke atas. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah Tuhan terus dan selalu menolong kita? Kemudian juga kita menatap ke depan untuk menjangkau masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu bagi saya makna berhenti sejenak. Apakah dalam doa-doa kita atau sejenak berdiam diri untuk bergumul dengan Tuhan adalah penting kita berdoa. Tolonglah kami untuk memanfaatkan waktu berhenti untuk melihat kebersamaan itu, perjalanan itu dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.